Al-Fatihah Al-Fatihah Ya, dengan sekutu yang besar Atau dengan syirik yang besar Maka Allah akan mengharamkan baginya Surga Haram Baginya surga, maksudnya tidak mungkin masuk ke dalam Surga Ya, kalau ada orang Mengatakan kepada kita, kamu haram Masuk ke dalam rumahku, misalnya Bisa gak kita sembunyi-sembunyi masuk ke dalam rumah Hah? Bisa? Bisa Meskipun dia mengatakan haram-haram-haram Kita bisa masuk, ya kan? Tapi kalau Allah mengatakan Haram bagi orang tersebut, masuk ke dalam surga Bisa gak sembunyi-sembunyi? Gak bisa Tapi terus kemana tinggalnya? Hah? Di neraka Dan tempat Kembalinya adalah neraka Ya Berapa hari disana? Selama Surga sudah diharamkan Ya, yang dihalalkan bagi dia hanya Neraka Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang Berbuat zalim Gak ada seorang pun yang bisa menolong dia Ya, kemudian bisa masukkan dia ke dalam surga Gak bisa Ya Mereka semuanya lemah Ya, semuanya butuh kepada Allah Ya, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang Berbuat syirik Berarti Termasuk bahaya syirik yang Allah terangkan dalam Al-Quran Diharamkan masuk ke dalam surga Dan kekal dia di dalam neraka Kalimat kekal Berarti selama-lamanya disana Ya, tidak ada ujungnya Tidak ada batasnya Dan disana dalam keadaan apa? Tidur Dalam keadaan disiksa Ya, disiksa dan diadab Waktunya adalah unlimited Ya Unlimited namanya ya Tidak ada batasnya Ya, tidak ada batasnya Disana Gak ada kuotanya Gitu Pak Taib Seandainya kita Atau bukan kita Seandainya seseorang Seandainya seseorang Diadab Ya Dikatakan kamu diadab di neraka 10 ribu tahun 10 ribu tahun Misalnya Taib disiksa dengan siksaan yang keras Dan setiap hari dia Tambah siksaannya Ya Dan siksaan di akhirat Di neraka Ini adalah sisaan yang pedih Ya Allah SWT mengatakan Fayawma'idhin la yu'adhibu azabahu ahad Wa la yuthiku wathakahu ahad Pada hari itu Tidak ada yang mengadab Lebih dahsyat daripada azabnya Allah Kita mungkin pernah melihat Video di dunia Ya Siksaan terhadap orang-orang Ada orang-orang cina muslim Di sekitar sini Ya pernah ada kasus ya Dimana itu letaknya Hah Dekat dari sini Hah Jauh Oh gitu Baik Kemudian juga yang di Rohingnya Kemudian yang pernah ada di Maluku Yang ada di Suria Ya Ada sebagian Orang islam Dibawa Kemudian ada gilingan Tau gilingan? Ya Dimasukkan badannya ke Gilingan Jadi dia ngerasakan dulu Gimana kakinya digiling Kemudian sedikit demi sedikit Sampai akhirnya Keluar Sudah Berupa daging yang Hancur Yang tergiling Nanti gak bisa bayangkan Bagaimana Rasanya Kalau di Maluku Pernah ada Ya pas Orang-orang nasarani Cerita dari sebagian Yang melihat Ya Atau dari sebagian Ibu yang hamil Muslimah Kemudian dibelah Apanya Merutnya Kemudian datangkan kucing Ya Kucing dimasukkan ke dalam Gimana dia Moyak-moyak Dan dia dalam keadaan Masih Masih hidup Tahib Antum Bisa bayangkan Bagaimana apa Badihnya Adab di akhirat Lebih dahsyat Atau lebih Kecil Lebih dahsyat Yang di dunia saja Yang pernah kita lihat Demikian Dahsyatnya Lalu bagaimana dengan Akhirat Tapi seandainya Dikatakan kepadanya 10.000 tahun Nunggu Sehari Dua hari Setahun Dua tahun Lama atau tidak Lama Tapi masih ada harapan Untuk Keluar Tapi kalau sudah Dikatakan Kekal di dalamnya Tidak ada harapan Untuk Keluar Khusranun mubin Ini adalah kerugian Sangat Yang sangat besar Karena kesirikan Yang dia lakukan Syirik yang besar Ini adalah Syirik yang Adalah dosa yang besar Yang Allah Tidak akan ampun Diharamkan Orang yang melakukannya Ketika meninggal Dalam keadaan Melakukan syirik besar Diharamkan Untuk masuk ke dalam surga Tidak pantas Orang yang di dunia Menyekutukan Allah Dengan jangan Masuk dan menginjakkan Kakinya di dalam Surga Yang masuk ke dalam surga Hanya orang-orang Yang mentauhidkan Allah Di dalam ibadah Yang dia tahu Ya bahwasanya Dia diciptakan oleh Allah di dunia Adalah untuk Mengisahkan Allah Ada pun orang Yang menghinakan dirinya Kepada jin Kepada jimat Yang menghinakan dirinya Kepada matahari Menghinakan dirinya Kepada Syaitan Atau dia tidak Mengakui Keberadaan Allah Maka orang yang demikian Diharamkan Masuk ke dalam surga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!